Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini Akan menceritakan sejarah Perang Bubat Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Majapahit Hayam buruk dengan Mahapati Geja Mada Yang saat itu sedang melaksanakan Sumpah Palapa Peristiwa ini melibatkan Mahapati Geja Mada Dengan Prabu Maharaja Lingga Buwana Dari Kerajaan Sunda Di pesanggarahan Bubat pada tahun 1357 Masehi Pernikahan Hayam buruk peristiwa ini Diawali dari niat Prabu Hayam buruk Yang ingin memperistri putri Diabitaloka Citra Resmi Dari negeri Sunda Konon ketertarikan Raja Hayam buruk terhadap putri Citra Resmi Karena berdarahnya lukisan putri Citra Resmi Di Majapahit Yang dilukis secara diam-diam Oleh seorang seniman pada masa itu Sungging Prabangkara Namun catatan sejarah Pajajaran yang ditulis Saleh dan Nasmito Dan Naskah Perang Bubat Yang ditulis Yosepa Iskandar Menyebutkan bahwa niat pernikahan itu Adalah untuk mempererat tali persaudaraan Yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda Dimana Raden Wijaya yang menjadi pendiri Kerajaan Majapahit Adalah keturunan Sunda dari dia lembutan Yang bersuamikan rakean Jayadharma Menantu Mahesa Jempaka Rakean Jayadharma sendiri adalah kakak dari rakean Rangga Suci Yang menjadi raja di Gavali Hal ini juga tercatat dalam pusaka Rajaya Tajaya Ibumi Nusantara Prawak Kedua Seragatiga Dimana dalam babat Tanah Jawa sendiri Wijaya disebut pula Joko Susuruhan dari Pajajaran Dengan demikian Prabu Hayam Murug memutuskan untuk memperistri dia Vitaloka Atas restu dari keluarga Kerajaan Hayam Murug mengirimkan surat kehormatan Kepada Maharaja Lingga Buwana Untuk melamar Putri Cita Rasmi Upacara pernikahan dilangsungkan di Majapahit Sebenarnya dari pihak Dewa Kerajaan Negeri Sunda sendiri keberatan Terutama dari menggubuminya sendiri Hayam Bunisora suruh dipuati karena tidak lazim Pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki Suatu hal yang dianggap tidak bisa menurut adat yang berlaku Di Nusantara pada saat itu Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jubakan diplomatika Karena saat itu Majapahit sedang melebarkan kekuasaan Di antaranya dengan menguasai Kerajaan Dompu di Nusa Tenggara Namun Maharaja Lingga Buwana memutuskan Tetap berangkat ke Majapahit Karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur Dua negara tersebut Maharaja Hayam Muruk sebenarnya tahu Akan hal ini terlebih-lebih setelah mendengar Dari ibunya sendiri Tribuwana Tunggadewi Viaka Silsila itu Berangkatlah Maharaja Lingga Buwana bersama rombongan Kemajapahit dan diterima serta ditempatkan di pesanggaran buba Kesalahpahaman Mahapati Gajah Mada Dalam tata negara sekarang disejajarkan dengan Perdana Menteri Mengagap bahwa kedatangan rombongan Sunda di pesanggaran buba Merupakan suatu tanda Bahwa negeri Sunda harus berada di bawah Panji Majapahit Sesuai dengan Sumpah Palapa Yang pernah dia ucapkan pada masa sebelum Hayam Muruk naik tahta Gajah Mada mendapatkan jabatan Mahapati Atas karirnya militernya di Majapahit Beliau mengawali kalirnya sebagai prajurit pada kesatuan pengawal Kerajaan Bayangkara Yang merupakan pasukan elit Majapahit Beliau mendesak Raja Hayam Muruk untuk menerima putri citra resmi Bukan sebagai pengantin Tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan mengakui superioritas Majapahit Atas Sunda di Nusantara Maharaja Hayam Muruk sendiri bimbang Atas permasalahan itu Karena Gajah Mada adalah Mahapati Perdana Menteri Yang diandalkan Majapahit saat itu Kemudian terjadi insiden perselisihan Antara utusan dari Maharaja Lingga Buwana Dengan Mahapati Gajah Mada Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Mahapati Gajah Mada Oleh utusan negeri Sunda yang terkejut Bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk Dan mengakui superioritas Majapahit Bukan karena undangan sebelumnya Namun Mahapati Gajah Mada tetap dalam posisi semula Belum lagi Maharaja Hayam Muruk memberikan putusannya Mahapati Gajah Mada sudah mengarahkan pasukannya Kepesenggarahan bubat dan mengancam Maharaja Lingga Buwana Untuk mengakui superioritas Majapahit Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda Maharaja Lingga Buwana menolak tekanan itu Dan terjadilah peperangan yang tidak seimbang Yang melibatkan Mahapati Gajah Mada dengan pasukan yang besar Dengan Maharaja Lingga Buwana dengan pasukan Balamati Pengawal kerajaan yang berjumlah sedikit Bersama pejabat-pejabat kerajaan dan para menteri Yang ikut dalam kunjungan itu Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Maharaja Lingga Buwana Para menteri dari pejabat kerajaan serta Putri Citra Resmi Maharaja Hayam Muruk menyesalkan tindakan ini Dan mengirimkan utusan Dharma Dayaksa Dari Bali yang saat itu berada di Majapahit Untuk menyaksikan pernikahan antara Maharaja Hayam Muruk Dengan Putri Citra Resmi Untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangku Bumi Hayang Bunisora Surodi Pati Yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda Serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini Akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana Di Bali digernal sebagai keguritan Sunda Agar diambil hikmahnya Namun akibat peristiwa bubat ini Mungkin dalam dunia politik sekarang Dikatakan skandal bubat Dikatakan dalam suatu catatan Bahwa hubungan Maharaja Hayam Muruk dengan Mahapatinya Menjadi renggang Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati Sampai Bafat Pada tahun 1364 Sementara akibat peristiwa ini pula Di kalangan kerabat negeri Sunda Diberlakukan peraturan ST Larangan kita keluar yang isinya diantaranya Tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda Sebagian lagi mengatakan Yang dimaksud adalah larangan menikah dengan pihak timur negeri Sunda Yaitu Majapahit Sumber Yosefa Iskandar Perang bubat Naskah bersambung Majalah Manggle Bandung pada tahun 1987 Kanjing Gusti Putri Ratu Diapitaloka Citra Resmi Meninggal tidak dengan Bunuh diri Melainkan ikut bertempur Dan berhasil melukai Mahapati Gajah Mada Sehingga akibatnya Pertempuran bertambah sengit Sebab Gajah Mada Brudel Dengan Sang Putri Dia Pertempuran Meskipun akhirnya gugur Sang Putri berhasil melukai tubuh Gajah Mada Dengan keris singa Barong berlekup tiga karis Leluhur pasun dan Peninggalan pendiri kerajaan Taruman Negara Yang bernama Prabu Jaya Sing Warman Akibat luka itu Gajah Mada Menderita sakit Yang tidak bisa disembuhkan Dan akhirnya meninggal Lalu ada sebuah kisah Diambil dari sebuah sastra Kidung Sunda Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra Dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang Dan kemungkinan besar Berasal dari Bali Dalam kidung ini Dikisahkan Prabu Hayang Buruk Dari Majapahit Yang ingin mencari Seorang permaisuri Kemudian beliau Menginginkan Putri Sunda Yang dalam cerita ini Tak memiliki nama Namun Pati Gajah Mada Tidak suka Karena orang Sunda Dianggapnya harus Tunduk kepada orang Majapahit Kemudian terjadi Perang besar-besaran Di Bubat Pelabuhan tempat pelabuhnya Rombongan Sunda Dalam peristiwa ini Rombongan kerajaan Sunda Di Bantai dan Putri Sunda Yang merasa pilu Akhirnya bunuh diri Dalam versi lain Putri Sunda wafat Karena ikut bertempur Dan berhasil melukai Pati Gajah Mada Hayang Buruk Raja Majapahit Ingin mencari Seorang permaisuri Untuk dinikahkan Maka beliau Mengirim utusan-utusan Keseluruh penjuru Nusantara Untuk mencari Seorang putri Yang sesuai Mereka Membawa lukisan-lukisan Kembali Namun Tak ada yang Menarik hatinya Maka Prabu Hayang Muruk Mendengar Bahwa Putri Sunda Cantik Dan beliau Mengirim Seorang juru lukis Kesana Setelah ia Kembali Maka diserahkan Lukisannya itu Saat itu Kebetulan Dua orang Paman Prabu Hayang Muruk Raja Raja Kehuripan Dan Raja Daha Berada disana Hendak Menyatakan Rasa Keprihatinan Mereka Bahwa Keponakan Mereka Belum Menikah Maka Seri Baginda Hayang Muruk Tertarik Dengan Lukisan Putri Sunda Kemudian Prabu Hayang Muruk Menyuruh Madu Seorang Mantri Ketanah Sunda Untuk Melamarnya Madu Tiba Di Tanah Sunda Setelah Berlayar Selama 6 hari Kemudian Menghadap Raja Sunda Sang Raja Senang Putrinya Dipilih Raja Majapahit Yang Ternama Tersebut Tetapi Putri Sunda Tidak Banyak Berkomentar Maka Madu Kembali Kemajapahit Membawa Surat Balasan Raja Sunda Dan Memberitahu Kedatangan Mereka Tak Lama Kemudian Mereka Bertolak Disertai Banyak Sekali Iringan Ada 200 Kapal Kecil Dan Jumlah Totalnya Ada 2000 Kapal Berikut Kapal Kapal Kecil Kapal Jung Ada Kemungkinan Rombongan Orang Sunda Menaiki Kapal Semacam Ini Namun Ketika Mereka Naik Kapal Terlihatlah Pertanda Buru Kapal Yang Dinaiki Raja Ratu Dan Putri Sunda Adalah Sebuah Jung Tatar Seperti Banyak Dipakai Semenjak Perang Wijoyo Sementara Di Majapahit Sendiri Mereka Sibuk Mempersiapkan Kedatangan Para Tamu Maka Sepuluh hari Kemudian Kepala Desa Bubah Datang Melapor Bahwa Rombongan Orang Sunda Telah Datang Prabu Ayam Muruk Beserta Kedua Pamanya Siap Menyongsongkan Mereka Tetapi Patih Geja Mada Tidak Setuju Ia Berakat Bahwa Tidaklah Seyoyongnya Seorang Maharaja Majapahit Menyongsong Seorang Raja Berstatus Raja Fazal Seperti Raja Sunda Siapa Tahu Dia Seorang Musuh Yang Menyamar Maka Prabu Hayam Muruk Tidak Jadi Pergi Ke Bubat Menuruti Saran Pati Geja Mada Para Abdi Dalam Keraton Dan Para Pejabat Lainnya Terperanjat Mendengar Hal Ini Namun Mereka Tidak Berani Melawan Sedangkan Di Bubat Sendiri Mereka Sudah Mendengar Kabar Burung Tentang Perkembangan Terkini Di Majapahit Maka Raja Sunda Pun Mengirimkan Utus Sanya Patih Anepekan Untuk Pergi Ke Majapahit Ia Disertai Tiga Pejabat Lainnya Dan Tiga Ratus Seredadu Mereka Langsung Datang Ke Rumah Patih Gajah Mada Disana Beliau Menyatakan Bahwa Raja Sunda Akan Bertolak Pulang Dan Mengira Prabu Hayam Murug Ingkar Janji Mereka Bertengkar Hebat Karena Gajah Mada Menginginkan Supaya Orang-orang Sunda Bersikap Seperti Layaknya Fazal Fazal Nusantara Majapahit Hampir Saja Terjadi Pertempuran Di Kepatihan Kalau Tidak Ditengahi Oleh Semaranata Seorang Pandito Kerajaan Maka Maka Berpulanglah Utusan Raja Sunda Setelah Diberitahu Bahwa Keputusan Terakhir Raja Sunda Akan Disampaikan Dalam Tempo Dua Hari Sementara Raja Sunda Setelah Mendengar Kabar Ini Tidak Bersedia Berlaku Seperti Layaknya Seorang Fazal Maka Beliau Berkata Memberitahukan Keputusannya Untuk Gugur Seperti Seseorang Kesatria Demi Membela Kehormatan Lebih Baik Gugur Daripada Hidup Tetap Dihina Orang Majopahit Para Bawahnya Berseru Mereka Akan Mengikutinya Dan Membelanya Kemudian Raja Sunda Menemui Istri Dan Anaknya Dan Menyatakan Niatnya Dan Menyuruh Mereka Pula Tetapi Mereka Menolak Dan Bersikeras Ingin Tetap Menemani Sang Raja Maka Semua Orang Sudah Siap Siaga Utusan Dikirim Ke Perkemahan Orang Sunda Dengan Membawa Surat Yang Berisikan Syarat Syarat Majopahit Orang Sunda Pun Menolaknya Dengan Marah Dan Perang Tidak Dapat Dihindarkan Tentara Majopahit Terdiri Dari Prajurit Prajurit Biasa Di Depan Kemudian Para Pejabat Keraton Gejah Mada Dan Akhirnya Prabu Hayam Murug Dan Kedua Pamanya Pertempuran Dasyat Berkecamu Pasukan Majopahit Banyak Yang Gugur Tetapi Akhirnya Hampir Semua Orang Sunda Dibantai Habis-habisan Oleh Orang Majopahit Anepaken Dikalahkan Oleh Gejah Mada Sedangkan Raja Sunda Ditewaskan Oleh Besanya Sendiri Raja Kahuriban Dan Daha Pitar Adalah Satu Sasunya Perwira Sunda Yang Masih Hidup Karena Pura-pura Mati Di Antara Mayat-mayat Seredadu Sunda Kemudian Ia Loles Dan Melaparkan Keadaan Kepada Ratu Dan Putri Sunda Mereka Bersedih Hati Dan Kemudian Bunuh Diri Semua Istri Para Perwira Sunda Pergi Kemedan Perang Dan Melakukan Bunuh Diri Masal Di Atas Jenazah Jenazah Suami Mereka Prabu Ayam Murug Merasa Cemas Setelah Menyaksikan Peperangan Ini Ia Kemudian Menuju Kepesenggaran Putri Sunda Tetapi Putri Sunda Sudah Tewas Maka Prabu Hayam Murug Pun Meratapinya Ingin Dipersatukan Dengan Wanita Idamanya Ini Setelah Itu Upacara Untuk Menyembayangkan Dan Mendoakan Para Arwah Dilaksanakan Tidak Selang Lama Maka Mangkatlah Pulau Prabu Hayam Murug Yang Merana Setelah Beliau Diperabukan Dan Semua Upacara Keagamaan Selesai Maka Berundinglah Kedua Pamanya Mereka Menyalahkan Gajah Mada Atas Malapetaka Ini Maka Mereka Ingin Menangkapnya Dan Membunuhnya Kemudian Bergegaslah Mereka Datang Ke Kepatean Saat Itu Pati Gajah Mada Sadar Bahwa Waktunya Telah Tiba Maka Beliau Mengenakan Segala Upakara Upacara Dan Melakukan Yoga Samadhi Setelah Itu Beliau Menghilang Tak Terlihat Menuju Ketiadaan Maka Raja Kahuripan Dan Raja Daha Yang Mirip Siwa Dan Buddha Berpulang Ke Negara Mereka Karena Majapahit Mengingatkan Mereka Akan Peristiwa Memilukan Yang Terjadi Analisis Kidung Sunda Harus Dianggap Sebagai Karya Sastra Dan Bukan Sebuah Kronik Sejarah Yang Akurat Meski Kemungkinan Besar Tentunya Bisa Berdasarkan Kejadian Faktual Secara Garis Besar Bisa Dikatakan Bahwa Cerita Yang Dikisahkan Disini Gaya Bahasanya Juga Lugas Dan Lancar Tidak Berbelit Belit Seperti Karya Sastra Sejenis Kisahnya Memadukan Unsur Unsur Romantis Dan Dramatis Yang Memikat Dengan Penggunaan Gaya Bahasa Yang Hidup Para Protogis Cerita Ini Bisa Hidup Misalkan Adegan Orang-orang Sunda Yang Memaki-maki Patih Gajah Mada Bisa Dilukiskan Secara Hidup Meski Kasar Lalu Prabu Hayam Muruk Yang Meratapi Putri Sunda Bisa Dilukiskan Secara Indah Yang Membuat Para Pembaca Terharu Kemudian Cerita Yang Dikisahkan Dalam Kidung Sunda Juga Bisa Dikatakan Logis Dan Masuk Akal Semuanya Bisa Saja Terjadi Kecuali Mungkin Moksanya Patih Gajah Mada Hal Ini Juga Bertentangan Dengan Sumber Sumber Lainnya Seperti Kakawin Negara Kartagawa Lihat Pula Di Bawah Ini Perlu Ditemukan Bahwa Sang Penulis Cerita Ini Lebih Berpihak Pada Orang Sunda Dan Seperti Sunda Dikemukakan Seringkali Bertentangan Dengan Sumber Sumber Lainnya Seperti Tentang Wafat Prabu Kayamburu Dan Patih Gajah Mada Penulisannya Berbeda Dengan Kakawin Negara Kartagawa Kemudian Ada Sebuah Hal Yang Menarik Nampaknya Dalam Kidung Sunda Nama Raja Ratu Dan Putri Sunda Tidak Disebut Putri Sunda Dalam Sumber Lain Sering Disebut Bernamakan Dia Pitaloka Satu Hal Yang Menarik Lagi Ialah Bahwa Dalam Teks Dibedakan Pengertian Antara Nusantara Dan Tanah Sunda Orang-orang Sunda Dianggap Bukan Orang Nusantara Kecuali Kecuali Pati Gajamada Sedangkan Yang Disebut Sebagai Orang-orang Nusantara Adalah Para Orang Palembang Orang Tumasik Singapura Madura Bali Koci Wandan Banda Maluku Tengah Tanjung Pura Kabupaten Ketapang Dan Sawakung Pulau Sebuku Hal ini Juga Sesuai Dengan Kakawin Negara Kartagama Dimana Tanah Sunda Tak Disebut Sebagai Wilayah Majapahit Dimana Mereka Harus Membayar Upeti Tapi Di Negara Kartagama Madura Juga Tak Disebut Penulisan Semua Naskah Kidung Sunda Yang Dibicarakan Di Artikel Ini Berasal Dari Bali Tetapi Tidak Jelas Apakah Teks Ini Ditulis Di Jawa Atau Di Bali Kemudian Nama Penulis Tidaklah Dipengetahui Pula Masa Penulisan Juga Tidak Diketahui Dengan Pasti Di Dalam Teks Disebut Sebut Tentang Senjata Api Tetapi Tidak Bisa Digunakan Untuk Menetapkan Usia Teks Sebab Orang Indonesia Sudah Mengenal Senjata Api Minimal Sejak Tanggal Bangsa Protugis Di Nusantara Yaitu Pada Tahun 1511 Kemungkinan Besar Orang Indonesia Sudah Mengenalnya Lebih Awal Dari Bangsa Tionghoa Sebab Sewaktu Orang Protugis Mendarat Di Maluku Mereka Disambut Dengan Tembak Kehormatan Beberapa Beberapa Cuplikan Teks Dibawah Disajikan Beberapa Cuplikan Dalam Bahasa Jawa Dengan Ahli Bahasa Dalam Bahasa Indonesia Teks Diambil Dari Edisi Dan Ejaan Disesuaikan Gejah Mada Yang Dimaki-maki Oleh Utusan Sunda Wahai Gejah Mada Apa Maksudnya Engkau Bermulut Besar Terhadap Kami Kita Ini Sekarang Ingin Membawa Tuhan Putri Sementara Engkau Menginginkan Kami Harus Membawa Bakti Sama Seperti Dari Nusantara Kita Lain Kita Orang Sunda Belum Pernah Kami Kalah Berperang Seakan Akan Lupa Engkau Dahulu Kalah Ketika Engkau Berperang Bertempur Di Daerah Daerah Pegunungan Sungguh Dasyat Peperangannya Diburu Oleh Orang Jipang Kemudian Pati Sunda Datang Kembali Dan Bala Tentaramu Modul Kedua Mantrimu Yang Bernama Les Dan Beleteng Di Diparang Di Dan Mati Pasukan Mu Bubar Dan Melarikan Diri Ada Yang Jatuh Di Jurang Dan Terkena Duri Duri Mereka Mati Bagikan Kerah Siamang Dan Setan Dimana Mereka Merengek Rengek Minta Tetap Hidup Sekarang Besar Juga Kata Katamu Bau Mulutmu Seperti Kentut Cangkrik Seperti Sekarang Maum Itu Tidak Sopan Dan Berkhianat Ajaran Apa Yang Kau Ikuti Selain Engkau Ingin Menjadi Guru Yang Berdusta Dan Berbuat Buruk Menipu Orang Berbudi Syahdu Jiwamu Akan Jatuh Ke Neraka Jika Mati Raja Sunda Yang Menolak Syarat Syarat Majapahit Jika Engkau Takut Mati Datang Laskera Menghadap Sri Baginda Dan Haturkan Bukti Kesetiaan Keharuman Sembah Dengan Mengaturkan Beliau Sang Tuan Putri Maka Ini Terdengar Oleh Sri Raja Sunda Dan Beliau Menjadi Murka Wahai Kalian Para Duta Laparkan Kepada Tuan Bahwa Kami Tidak Akan Menghadap Lagi Mengantarkan Tuan Putri Meskipun Orang Orang Sunda Tinggal Satu Tangannya Atau Hancur Sebelah Kanan Dan Kiri Tidak Akan Silau Betah Sang Tuan Pati Juga Marah Seakan Akan Robek Telinganya Mendengarkan Prabu Ayam Murug Yang Menetapi Putri Sunda Yang Telah Wafat Maka Maka Ditanyalah Dayang Dayang Dimanakah Gerangan Tempat Tuan Putri Diberilah Tahu Berada Di Tengah Ia Tidur Maka Datanglah Sri Baginda Dan Melihatnya Tertutup Kain Berwarna Hijau Kemasan Di Atas Tanah Setelah Dibuka Terkejutlah Sang Prabu Karena Sang Putri Telah Mangkat Pucat Mukanya Mempesona Matanya Sedikit Membuka Bibirnya Indah Dilihat Giginya Yang Tak Tertutup Terlihat Manis Seakan Menyaingi Keindahan Sri Gading Seakan Akan Ia Menyapa Sri Baduga Datanglah Kemari Lihatlah Kekasih Anda Berbakti Sri Baginda Datang Ke Tanah Jawa Yang Senantiasa Berada Di Pikiran Ayah Dan Ibu Yang Sangat Menambah Kanya Itulah Alasan Mereka Ikut Datang Sekarang Jadinya Malah Seperti Ini Jika Datang Kemari Dulu Wahai Rajaku Mungkin Masih Hidup Dan Sekarang Dinikahkan Aduh Sungguh Kejam Laku Satuan Mari Kita Harap Wahai Raja Supaya Berhasil Menikah Meridamingan Di Kemauan Bapak Dan Ibu Keduanya Seakan Akan Begitulah Ia Yang Telah Tewas Menyapanya Sedangkan Yang Disapa Menjadi Bingung Dan Merana Semakin Lama Semakin Sakit Terasa Penderitaannya Hati Terasa Gelap Beliau Sang Raja Semakin Merana Tangisnya Semakin Keras Bagikan Guru Di Bulan Ketiga Yang Membuka Kelopak Bunga Untuk Mekah Bercampur Dengan Suara Kumbang Begitulah Tangis Para Pria Dan Wanita Rambut Rambut Yang Lepas Terurai Bagaikan Kabut Itulah Sekelumat Kisah Tentang Perang Bubat Yang Sampai Saat Ini Tragedi Ini Masih Menjadi Pro Dan Kontra Di Kalangan Sejarawan Karena Kurangnya Sumber Dan Bukti Otentik Tentang Adanya Perang Bubat Ada Banyak Versi Yang Beredar Dan Tentunya Berbeda Antara Versi Jawa Dan Sunda Saling Membenarkan Dan Menyalahkan Garis Besarnya Semua Yang Telah Terjadi Menjadi Sebuah Pelajaran Berharga Bagi Generasi Sekarang Juga Generasi Yang Akan Datang Dan Mengambil Hikmah Dari Setiap Peristiwa Dan Menjadikan Cermin Agar Di Kemudian Hari Semua Itu Tidak Terulang Kembali Semoga Cerita Perang Bubat Ini Bermanfaat Bagi Kalian Rahayu Rahayu Rahayu